Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wadin Wasolat wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa'ala alihi wa sabihi ajma'in amma ba'at Yang berhormat Ibu Aisyah Maulida SIPMPA Yang saya hormati mahasiswa manajemen dakwah A3 Di sini saya sebagai moderator akan memulai diskusi Pada mata kuliah pengantar manajemen Yang akan disampaikan oleh kelompok pertama Yaitu Karina Zulfa Arianti, Amilatun Nasifah, Milati Henifah, Novita Arianti, Dina Stianingsi, dan Indita Nuria Amalia Jemna Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu manajemen Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat suatu proses planning, organizing, actuating, atau motivizing, controlling, dan evaluation Sehingga bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien Setelah sedikit menyinggung mengenai definisi manajemen Pada tema ini akan dijelaskan mengenai yang pertama yaitu fungsi manajemen Yang kedua yaitu peran manajer Yang ketiga yaitu keterampilan manajer Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok pertama yaitu Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen Fungsi-fungsi manajemen menurut Ricky W. Griffin Mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya Untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien Efektif di sini berarti bahwa tujuan yang dicapai sesuai dengan perencanaan Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar Terorganisir, terstruktur, dan sesuai dengan jadwal Fungsi-fungsi manajemen yang pertama yaitu planning atau perencanaan Di sini merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang Guna untuk mencapai tujuan yang digendaki yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan Di sini maksudnya dalam perencanaan ini terdapat proses pengambilan keputusan atau alternatif atau cara-cara yang baik Yang akan dilaksanakan di masa mendatang Guna untuk mencapai tujuan yang digendaki Di sini intinya dalam perencanaan ini terdapat proses memilih alternatif mana yang baik yang akan digunakan Sesuai, eh secara sistematis dan berkesinambungan Fungsi manajemen yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian Pengorganisasian dalam organisasi berarti keseluruhan proses pembagian tugas dan tanggung jawab Serta wewenang termasuk pengalokasian sumber daya dan dana Sesuai, yang berhak kepada mereka yang berhak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing Tanpa campur tangan manajer Di sini maksudnya di dalam pengorganisasian Terdapat proses pembagian tugas dari seorang manajer kepada para bawahannya Agar bekerja sama dengan efektif dan efisien Guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan Di sini pengorganisasian merupakan proses penentuan, proses pengelompokan Dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan Seorang manajer menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas Menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif Kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut Sehingga orang-orang atau karyawannya melaksanakan tugas secara efisien dan efektif Demi untuk mencapai tujuan yang diinginkan Selanjutnya yaitu fungsi manajemen yang ketiga Penggerakan atau motivating Di sini merupakan keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan Sedemikian rupa Sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas Demi tercapainya tujuan organisasi yang efisien dan ekonomis Dalam penggerakan atau motivating ini Seorang manajer memberikan dorongan atau arahan Atau motivasi kepada para bawahannya Sehingga karyawannya itu melaksanakan tugas Dan mau bekerja secara ikhlas Demi tercapainya tujuan organisasi yang efisien dan ekonomis Di sini termasuk proses pengarahan Pemberian arahan Agar semua anggota kelompok atau karyawan tadi Agar mau bekerja sama Dan bekerja secara ikhlas Serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan Dan usaha-usaha pengorganisasian Yang dilakukan secara efisien dan ekonomis Sekian yang akan dilanjutkan Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Mbak Novita Pengawasan atau controlling Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan Sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya Pengawasan merupakan fungsi manajemen Yang bertujuan untuk memastikan bahwa Aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan Yang direncanakan dengan penampilan sebaik mungkin Dan untuk menyingkap kesalahan dan penyelewangan Kemudian membersihkan tindakan korektif Terus pengevaluasian atau evaluasi Proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan Yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai Ada juga yang mengatakan bahwa arti evaluasi adalah Suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu Metode manusia peralatan Di mana informasi tersebut akan dipakai Untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan Evaluasi disini sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia Sehingga meningkatkan efektivitas dan produktif Baik dalam lingkut individu Kelompok Maupun lingkungan kerja Beberapa informasi yang dapat didapatkan dari proses evaluasi Yaitu Satu Tingkat kemajuan suatu kegiatan Dua Tingkat pencapaian suatu kegiatan Sesuai dengan tujuannya Tiga Hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang Baik disini saya akan menjelaskan mengenai peran seorang manajer Jadi menurut Mintzberg Mengklasifisasikan peran manajer ke dalam tiga bagian Yang pertama peran interpersonal Yang kedua peran informasional Dan yang ketiga peran pengambilan keputusan Peran interpersonal yaitu peran sebagai figur pemimpin Selain itu juga mampu memberikan motivasi guna meningkatkan mutu kerja karyawan Jadi dalam peran interpersonal disini Dalam diri seorang manajer itu terdapat figur pemimpin Yang dimana diharuskan mampu menangani situasi apapun Sehingga dapat tampil mewakili bawahannya Baik dalam persoalan legal maupun sosial Maksud dari persoalan legal dan sosial ini Seperti contohnya saya ambilkan contoh pada organisasi profit Perusahaan termasuk jenis organisasi profit Di mana perusahaan tersebut pasti memiliki legalitas dari badan hukum Sehingga manajer dalam melaksanakan rukis dan mewenangnya Pasti harus sesuai dengan peraturan hukum Peraturan perundang-undangan Seperti misalnya peraturan ketanaga kerjaan Jadi manajer tidak bisa semena-mena terhadap karyawan Ataupun bawahannya Itu juga berperan sebagai figur pemimpin dalam persoalan sosial Dalam berorganisasi Di dalamnya pasti terdapat proses interaksi-interaksi sosial Di mana dalam interaksi sosial tersebut Pasti ditemukan adanya hambatan Kendala, konflik, dan lain sebagainya Jadi disini Manajer diharuskan dapat menangani situasi tersebut Selain itu juga Manajer berperan Memberikan motivasi, dorongan, arahan Guna meningkatkan mutu kerja karyawan Yang selanjutnya yaitu peran informasional Peran sebagai penghubung Atau disebut juga transfer informasi Jadi pada peran informasional ini Manajer dituntut Mampu menjaga jaringan kerja yang baik Utamanya pada pihak eksternal Pada peran informasional ini Utamanya pada pihak eksternal Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Aisyah kemarin Mengenai lingkungan organisasi internal Yang didalamnya terlibat pihak internal Contohnya Dewan Direksi, karyawan, dan lain sebagainya Kemudian Adanya Lingkungan organisasi eksternal Yang didalamnya terlibat pihak eksternal Seperti contohnya Supplier, target pasar, dan lain sebagainya Jadi Manajer diharuskan Mampu menjaga jaringan kerja yang baik Contohnya Seperti organisasi profit Perusahaan Dimana perusahaan itu bergerak pada Bidang produksi dan industri Dari sebuah produk Nah Dalam Proses produksi Tentu saja Seorang manajer Pasti memiliki jaringan kerja Terhadap pihak eksternal Seperti contoh supplier Jadi Seorang manajer Pasti Memiliki jaringan kerja Terhadap supplier Dimana Dalam proses jaringan kerja tersebut Terjadi transfer informasi Apabila jaringan kerja Berjalan dengan baik Maka Tujuan dan proses Dari organisasi tersebut Berjalan secara efektif dan efisien Dimana nanti Supplier itu bisa Memberikan harga yang lebih terjangkau Terhadap Bahan-bahan baku Ataupun Supplier bisa memberi informasi Mengenai Bahan Kualitas Bahan-bahan baku Produksi Begitu juga dengan Manager Bisa memberikan informasi Mengenai Produk apa yang ingin Diproduksi Sehingga Dapat Diarahkan Oleh Supplier Atau pihak eksternal Untuk menjalankan Proses produksi tersebut Jadi pada peran Informasional ini Seorang manajer Tidak lepas dari Proses menerima Dan memberikan informasi Yang ketiga Yaitu Peran pengambilan Keputusan Peran sebagai pengusaha Atau entrepreneur Peran sebagai Peregagangkuan Atau disturbance handler Dimana Manager Sebagai pelaku usaha Di dalam Menjalankan Sebuah organisasi Pasti Menemukan adanya Hambatan Kendala Dan lain sebagainya Sehingga Dari hambatan tersebut Memunculkan Solusi Atau ide-ide Yang mana Nantinya Menjadi Keputusan Yang diambil oleh Manager Dari berbagai Ide-ide Yang ada Alternatif Keputusan Yang ada Itu tadi Manager Diharuskan Berani Mengambil Keputusan Untuk Mengatasi Hambatan Yang ada Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Selanjutnya Yaitu Keterampilan Manager Akan Dibahas Oleh Teman Saya Ini Saya Akan Menjelaskan Menurut Setewar Sampai Saat Ini Para Ahli Teori Management Telah Berusaha Mendaftarkan Keterampilan Keterampilan Managerial Meliputi 7M Rencanakan Mengonsumsikan Mengkoordinasi Memotivasi Mengendalikan Mengarahkan Dan Memimpin Management Sendiri Didefinisikan Dalam Empat Fungsi Spesifik Pertama Proses Merencanakan Mengkoorganisasikan Mengarahkan Dan Mengendalikan Baik Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Managerial Skill Atau Keterampilan Manager Menurut Hansaker Hansaker Membagi Menjadi Lima Keterampilan Yang Diperlukan Untuk Mendukung Kepentensi Managerial Yang Pertama Keterampilan Kesedaran Diri Yang Kedua Keterampilan Umum Atau Integratif Yang Ketiga Keterampilan Merencanakan Dan Mengendalikan Yang Keempat Keterampilan Merorganisasi Yang Kelima Keterampilan Mengarahkan Setiap Manager Dituntut Untuk Memiliki Keterampilan Managerial Keterampilan Managerial Merupakan Keterampilan Yang Spesifik Yang Berkaitan Dengan Keterampilan Yang Lain Nah Yang Terakhir Keterampilan Managerial Menurut Malens Meliputi Keterampilan Konsep Keterampilan Sosial Dan Keterampilan Teknis Berdasarkan Penjelasan Mbak-mbak Yang Tadi Yang Dimaksud Keterampilan Managerial Adalah Tindakan Individu Dalam Mengelola Organisasi Dengan Indikator Memberikan Dukungan Pada Peningkatan Potensi Staff Menyusun Perencanaan Program Mengendalikan Staff Mengarahkan Staff Dan Menyelesaikan Konflik Selesai Sudah Penjelasan Dari Kelompok Pertama Selanjutnya Yaitu Sesi Tanya Jawab Yang Akan Didiskusikan Di Grup WA Kami Kami Dari Kelompok Pertama Memohon Maaf Atas Segala Kekurangan Apabila Ada Kata Yang Kurang Berkenang Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dimaafkan Terima kasih.